Halo bikers, halo engineers, welcome back with Mr.Ijering channel Pada kesempatan kali ini, Mr.Ijering akan berbagi lagi seputar otomotif Lebih-lebih di injeksi Pernahkah teman-teman mengalami kasus ataupun juga menemukan kasus seperti ini Khususnya di motor injeksi ya Ketika kunci kotak on Full pump Ngalir terus ataupun nganung Mili, jadi mili terus Pokoknya ngalir, pokoknya ngalir terus ya Jadi kan seharusnya kalau di standarnya injeksi ketika kunci kotak on Full pump itu mompah Ngisi sebentar setelah itu mati Nunggu perintah mesin hidup dulu Nah, tapi kadang-kadang menemukan ketika di kunci kontak on Maka injektor itu mompah terus Dan tidak pernah berhenti-henti Nah, kira-kira apakah penyakit tersebut? Nah, ingin tahu simak videonya sampai habis Nah, seperti pada kasus saat ini yang saya tangani Ini sudah keberapa kalinya saya menemukan di motor-motor injeksi Dan juga dari komentar-komentar teman-teman Dan juga dari chat atau via DM Sekaligus saya akan jawab di satu video ini aja ya Nah, terus Kemarin-kemarin sudah banyak banget ini Kenapa kok injektor saya, kok injektor Atau full pumpnya kok mancur terus atau mili Oh, mili apa sih? Mantur Mantur ya? Eh, kok ngalir? Jadi ya, ngalir terus ya? Nah, seperti pada saat ini Saya akan coba dulu Nah, saya akan percoyong dulu Nah, jadi posisi ini ketika di kunci kontak on Didiamkan selama 5 detik itu bahkan dia ngalir terus Pak D, dicubukkan wadah untuk biar nggak mili Ya, muncrat-muncrat gitu lho Wah, ini Nah Sekali tak cukup wadah Nah, segitu saja Nah, oke, kita kontak on Duh, nggak mancur Oh, mancur-mancur Nah, ini kan Satu Dua Tiga Empat Lima Nah, seharusnya ini sudah berhenti Nah, ini kok ngalir terus Nah, otomatis kan Kinerja injektor tersebut akan tersendak tetap pun juga Nah, dan kode mil menyala ya Kode mil menyala kayak gini Nah Nah, ya kan Kode mil menyala Dan saya nggak akan hitung Karena ini sudah jelas banget ya injektornya kayak gini Oke, saya akan matikan kunci kontak on Nah Sekarang untuk cara melihatnya Atau emang Masalah seperti ini tuh kira-kira apanya sih Apakah emang dari full pump-nya Ataupun dari ECM-nya Besar kemungkinan tuh ada dua Yang pertama itu dari full pump Full pump-nya biasanya mengalami Consleting Terus yang kedua Bisa dari ECM-nya Nah, tapi dari penyebab keduanya itu Dari satu masalah Dan biasanya yang paling sering itu Di motor-motor injeksi Itu Terjadi ke konsleting antara Positif dan negatif Positif yang standby di Full pump sendiri itu Kena Negatifnya Mungkin gara Penyebab utamnya mungkin ya Kena Kena cokot itu Si Jerry Apa si Jerry Oh iya Kasusnya si Jerry ya Tom Jerry itu loh Yang kalau yang Tom Itu kan Cat-nya Kalau itu Tom cat Si Jerry Si tikus Nah, biasanya kayak gitu kan Nah, kebetulan pada saat ini nih Saya menemukan Ini kemarin-kemarinnya Kata orangnya sudah diperbaiki Ke Bengkel Itu sebenerin Bahwa kabelnya ini Emang Emang Pernah Kecokot itu Jerry Nah, gak ngerti Jerry tak Kayak subtitle ya Ngisor kene ya Jerry adalah Terus, setelah itu Udah penanganan selesai Cuma Setelah Gak lama itu Emang kambuh lagi Nah, untuk cara ngeceknya Cukup simple Seperti ini saja Saya akan cabut ya Silahkan cabut Nah, ini kebetulan Ini Miuji ya Bukan Honda Miu Nah Ini Soket yang ke Full pump Nah Di sini ada dua kabel Yang satu itu berupa positif Yang satu berupa negatif Yang satu positif itu Yaitu arus stand by Entah di Yamaha Suzuki Kawasaki Maupun Honda Itu yang positif Itu Harus stand by Jadi yang negatif itu Nunggu perintah dari ECM Ataupun ECU Nah, jadi Yang memerintahkan Saya sudah share Berapa video ya Kemarin-kemarin Tentang injeksi Tentang kinerja Suatu Sistem dari Full pump Injektor Dan juga sensor CKP Ataupun juga Pulser Pick up Dan semacamnya Nah, sekarang Akan kita cek Apakah emang Benar-benar Ada arusnya Kita coba Cek yang arus Positifnya dulu Nah, kalau arus Positif Di sini Pasti ada Nah, itu arus Stand by Ini warna hijau Ini harus stand by Sekarang kita akan Lihat negatif Nah, kebetulan ini Ini yang bermasalah Seharusnya ini mati Ini saya sudah Kunjung otak on Ini harus mati Dan ini harus Nunggu perintah Dari ECM Negatifnya itu Berupa Apa yuk Memberikan 1, 2, 3, 1, 2, 3 Dan itu diperintah oleh Sensor CKP Ataupun juga Pick up Ataupun pulser Kalau yang masih belum ACG starter Jadi seperti itu ya Teman-teman Nah Berarti sudah besar Kemungkinan Ini sudah ECM Dia ngirim terus Negatifnya Jadi ini memang Sudah Jelas banget ya ECM itu Ataupun ECU-nya Ngirim negatif Terus-menerus Karena Kemarin ini Pernah Konslet Ataupun Kabelnya ini Pernah Dempuk Dempuk Menyatu Menyatu Dalam Debu Ininya Kabelnya sudah pernah Menyatu Nah Akhirnya Terjadi Konsleting Di dalam ECM Sendiri Akhirnya Salah satu Part yang ada Di ECU ini Sudah Mengalami Kerusakan Dan Terjadilah Yang namanya Faktor U Nah Apakah Faktor U itu Faktor U itu Ya U Ya Umumnya Ya gitu Kalau konslet Ya rusak Seperti itu Teman-teman Nah sekarang Kita akan Buktikan Menggunakan ECM Lain Saya akan Cabut Kebetulan Saya ada Pinjeman Kebunyian Tetangga Setak Proto Ini Ini Jajal Nah Sek 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 on selama lima detik setelah itu mati negatifnya itu enggak tidak ngirim sinyal lagi tinggal nunggu perintah dari ECM lagi nah tapi ketika di starter Kickstarter ketika magnetnya muter kena sensor ckp ataupun pulser dia akan ngirim sinyal ke ECM terdikirkan kesini berupa negatif Nah sekarang kita akan buktikan ini coba dikunci kontak on pade nah diulang-ulang kunci kontak on yuk yuk dikontak on 12345 mati nah seperti itu berarti tinggal nunggu perintah coba sekarang diminta tolong di Kickstarter ya kalau di Kickstarter pasti akan hidup sorry guys tadi kena pancal jadi ada suatu pancalan maut kebumpa Oke ya kita kontak nah dia akan kirim sinyal dan itu standar dari injektor nah ini untuk ngecek apakah ECM bener itu normal ataupun tidak kalau keduanya ini kayak gini normal berarti tinggal mengejat yang satunya ngecek maksudnya full pump nya berarti udah jelas kalau udah ini gak seperti yang tadi ini berarti ECM nya sudah usah tapi kalau ininya seperti ini standar berarti full pump nya kinerja disitu nah terus penyebabnya atau eh kendalanya gimana kalau eh apa full pump nya mancur terus nah intinya yang ini selang dipompa terus terus kalau lubangnya biaya yang ngempet ya ya nah itu ya sudah lah biarin saja ini udah jelas ya ini ECM nya bermasalah nah sekarang kita akan pasang apakah dia mancur terus ataupun milih terus nah seh saya akan pasang ke jalur full pump nya ade yuk kita akan cerutkan oh bercerutkan ya oke lulus saya bisaabe Jika bisa saya nggak ngak sini yuk baka dia mancur seh maju nah berhenti yuk kembali lagi diulang sekali lagi tuh tuh selesai nah kayak gitu kok ngujung lho nah ini seperti itu itu untuk permasalahan di full pump opomi mancur terus ataupun mili seperti semoga teman-teman membantu ketika menemukan seperti ini dan semoga bermanfaat videonya salam sukses buat teman-teman mekanik semuanya dan untuk pecinta otomotif salam otomotif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa